Halo semuanya, jadi hari ini saya akan mengenalkan kepada kalian tentang software editing yang sering digunakan, yaitu Adobe Premiere Pro. Kali ini saya menggunakan Adobe Premiere Pro CS6, tapi tidak masalah jika versiku berbeda dengan versimu, karena pada dasarnya sama saja. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita buka aplikasinya. Ketika kamu membuka Adobe Premiere Pro, akan muncul tampilan seperti ini. Klik New Project untuk membuat projek baru. Pilih di mana lokasi filemu nanti akan disimpan dan beri nama filemu, lalu klik saja OK. Lalu tampilannya akan menjadi seperti ini. Pilih settingan sequence yang sesuai dengan kameramu. Kalau saya pakai DSLR, jadi saya pilih yang ini, lalu klik OK. Ini adalah tampilan awal dari Adobe Premiere Pro. Ini adalah timeline. Timeline adalah tempat di mana kamu mengedit semuanya akan ditaruh di sini. Ini adalah program. Program menunjukkan preview dari video yang kamu edit dari timeline. Di sini ada projek. Di projek, kalian bisa melihat video yang habis kalian import. Dan selain itu, di sini ada tab efek yang kalian bisa gunakan untuk mengkreasikan video kalian. Di atas projek ada source. Source menampilkan video mentahan dari projek. Jadi, daripada bingung langsung saja saya praktekkan. Tekan CTRL I atau drag and drop video yang ingin kalian edit seperti ini. Doppel klik untuk menampilkan videomu di source. Klik mark in untuk memulai videomu dan klik mark out untuk mengakhiri videomu. Lalu, drag and drop videomu dari source ke timeline. Kalian bisa mengedit sekreatif kalian menggunakan tools yang ada di sini dan efek yang ada di projek, tapi tidak saya jelaskan secara detail pada hari ini. Untuk export, pergi ke file, export, media. Lalu akan tampil seperti ini. Pilih settingan yang kamu inginkan yang pasti harus sesuai dengan settingan sekuens kamu. Klik export untuk memulai render, tunggu sampai selesai dan kamu sudah bisa mengedit video. Oke, jadi itulah pengenalan singkat yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Soal apakah Adobe Premiere Pro CS6 itu masih layak di tahun 2020 itu tergantung dari spesifikasi laptopmu dan tergantung dari kebutuhanmu sendiri. Kalau saya, masih layak-layak saja karena Adobe Premiere Pro CS6 ini sudah memenuhi kebutuhan produksi video saya seperti ini. Dan mengingat laptop saya yang kentang, Adobe Premiere Pro CS6 itu jarang sekali ada lag atau error di laptop saya. Oke, sekian video pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih yang sudah menonton. Dan... Terima kasih telah menonton!